Bagaimana cara tidak menghinakannya? Itu tadi, meletakkan mushab di tempat yang layak. Kemudian juga membacanya dengan di tempat yang layak pula. Kemudian juga tidak sembarangan, menarokannya gitu. Jadi tempatnya, kemudian juga kita membacanya, kemudian juga kita membacanya tentu dengan ilmu tajwid. Yang lebih penting dari situ sebenarnya adalah bagaimana kita mentadaburi, menghayati, mengamalkan, mendakwahkan isi dan kandungan dari Al-Quranul Karim itu sendiri. Itu sebenarnya poin yang paling terpenting.